Budaya akan menonton sampai selesai, jangan di skip ya agar tidak timbul kesalahpahaman dari isi video ini Komenlah dengan kata-kata yang baik agar dapat pahala, selamat menonton Banyak sekali salanya requestan daripada teman-teman sekalian di instagram maupun di kolom komentar Dan ini adalah salah satu requestan yang menurut saya sangat-sangat bagus Ini daripada Ustadz Ilyas Ismail Official ya channelnya Jadi langsung saja di like, share, komen, dan subscribe-nya Dan judulnya adalah Masjid Paling Serem di Malaysia Wih, ada masjid seram ya di Malaysia Maksudnya seram itu bagaimana ya guys Istilahnya ini masjid loh, mungkin angker atau gimana Saya tak faham juga, tapi kebanyakan masjid tidak ada lah kalau istilahnya angker gitu Mungkin keramat kalau di sini, kalau di Indonesia gitu kan Dan di sini masjid paling seram di Malaysia So saya penasaran sekali, langsung saja guys kita upload videonya, let's go Dengan mereka ini yang merupakan pentadbir masjid pun ada Yang melalui pengalaman-pengalaman yang agak menyeramkan ini Saya tak sebut negeri mana, saya tak sebut negeri mana Tapi di Malaysia, memang ada beberapa buah negeri Daerah yang ada masjid yang mereka, orang-orang yang singgah ini Tak tahulah rezeki ke apa Memang dia dapat, dia rasa, dia jumpa benda-benda macam tu Ada antara kenalan kita, dia cerita Di satu negeri tu, dia solat di sebuah masjid Dia semayang seorang Dia semayang seorang Tapi masa dia semayang tu Dia baca apa? Sampai Sirata alladzina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim waladdallin Amin Amin tu bunyi macam Macam solat ramai orang Macam kata solat jumat ke apa Ramai Oh dia pula Kawan kita ni Asalnya dia baca tu Dia semayang seorang tu Rasa macam okey je Tapi dengan bunyi amin ramai sangat Dia ringkas-ringkaskan semayang Dia rasa seram Meremang Meremang habis Tu sampai macam tu sekalilah Ataupun ada juga Sahabat kita ni Masa dia semayang tu Dia semayang seorang Di masjid tu Dia semayang Eh tapi saya cerita ni Sekadar cerita pengalaman orang Jangan pula tuan-tuan lepas ni Kalau pergi semayang masjid Semayang seorang-seorang Takut pula Janganlah macam tu Ada pengalaman kawan kita tu Dia semayang Betul-betul Masa dia tengah semayang tu Dia baca perlahan Solat Insya' lah Dia baca perlahan Tapi tengah dia Semayang-seorang semayang Di masjid Yang lampu pun Semayang-sorang Kan Dia semayang-semayang tu Tiba-tiba Dia rasa macam ada orang Apa tepuk bahu dia Haa Bang kali dia kata Eh ni nakkan aku jadi imam Kau pasal Haa Nak aku jadi imam Kau pasal ni Betul-betul Haa Sentuh dia Dia pun baca kuat Bismillahirrahmanirrahim Haa Baca kuat Masa rukuk Masa rukuk Dia tengok Alamak Tak ada orang lah Belakang Allah Tak ada orang lah Habis tu siapa yang sentuh aku tadi Haa Dia pun Ya Allah Semayang sampai habis lah Tapi memang seram Senak semua dah Haa Ya Allah Macam-macam eh Ada juga pengalaman Orang yang Dia Lalu sahaja dekat kawasan masjid tu Padahal Masjid tu lampu tutup belakang dah Tapi nampak macam ada Kelibat orang Haa Macam warna putih-putih Haa Dan Dan macam-macam lagi lah Kalau dulu-dulu Orang kampung cerita Kan beduk Yang beduk Apa ni Panggil orang semayang tu kan Haa Kadang-kadang bunyi ketuk sendiri Wallahuaklam Haa Tapi Ada seorang sahabat saya ni Ini pengalaman lah Haa Dia pun antara ejekir masjid Haa Macam mana Nak dijadikan cerita dia Penat sangat mungkin Dia tertidur Dia telena Telena dekat tempat imam Sedar-sedar pagi esok tu Dekat Dekat tangga masjid Wallahuaklam Sama ada Dia mengigau Bangun jalan Kan ada orang mengigau macam tu Mengigau jalan Ada-ada Ataupun Mungkin dialihkan oleh Mana-mana makhluk Allah Sebab Kita tak nafikan Dalam dunia kita ni Bukan kita sahaja Makhluk Yang ada di muka bumi Allah ni Betul-betul Kita juga menumpang alam ni Bersama dengan makhluk lain Yang mana Apa ni Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman dalam Quran A'udzubillah Nasyaitan rajim Tidak aku jadikan jin dan manusia Melainkan untuk beribadah Kepada ku Yang ni beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ertinya Jin pun ada juga yang beribadah Dia serupa Kita manusia Ada yang islam Ada yang kafir Ada juga perangai-perangai Yang macam-macam Jadi mungkin Barangkali yang masjid ni Banyak yang tumpang di masjid ni Mungkin jin-jin islam Dia duduk di sana Ia'tikaf Dia pun salat Dia pun berwirip Dia pun berzikir Dia pun bermunajat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Kadang-kadang mungkin rezekilah Orang hak bertemu tu Haa Ada satu masjid dulu Yang ni dirakamkan oleh CCTV masjid sendiri Yang mana Pengadang untuk Wanita salat tu kan Ruangan untuk salat wanita Dia macam ada Pengadang Ada Apa tu Macam Bukan partition lah Pengadang yang boleh alih-alih tu kan Haa Pengadang yang boleh alih-alih tu Beralih sendiri Dan dirakamkan oleh Kamera CCTV lah CCTV tu rakam Dia punya Kayu tu Dia beralih sendiri Ya Allah Ya Allah Dia beralih sendiri pula dah Haa Aduh Tak tahulah kot Jin muslimat kot Jin muslimat dia kata Eh depan sangat Kayu ni ajar sikit belakang Mungkin lah Kita mana Nak tahu kan Haa itu memang nampak semua Kalau dalam rakaman CCTV tu Memang nampak semua Ada yang kata angin Tapi Biasa angin Kalau kuat sangat Tiup pun Itu balik kan Betul Dia punya alih tu Macam seolah Macam ada orang Yang mengalihkan Allah Haa itu dia Tapi Ya lah Itu saya kata Bagi kita orang Islam Ini bukan benda yang menyebabkan Kita makin jauh Dari rumah Allah Bukan membuatkan kita makin Oh tak nak pergi masjid Lepas ni Serah pula Masjid pun Tempat nak Mendamaikan hati dan jiwa pun Dia jadi tempat yang menyeramkan Tak nak pergi masjid Bukan macam tu Ini mengajar kita bahawa Kita hidup di alam ni Kita tidak sendirian Betul Bezanya adalah Dalam Quran pun Allah ta'ala sebut Makhluk-makhluk yang Yang jin tu semua Mereka nampak kita Kita Tak nampak mereka Itu sahaja Haa kan Ustaz yang cerita Saya yang meriding Allah Akbar Haa kan Dia kata Rahman Mujulah ustaz cerita ni Waktu pagi Haa Kalau malam Tapi saya tak tahulah Kalau ada yang menonton malam kan Haa Tapi ini bukanlah tujuan nak Menakut-nakutkan anda Tidak Ini Saya nak cerita pengalaman-pengalaman Yang pernah orang lalui Supaya Kalau kita terjumpa sekalipun Kita tidak Rasa begitu Pelik sangat Kerana kita dah pernah dengar Itu juga pernah Dilalui oleh orang-orang lain Tapi tahukah anda Sahabat-sahabat yang Saya hormati semuanya Sebenarnya Ada benda yang Paling menyeramkan kita Terhadap masjid Atau rumah Allah ni Apa dia yang menyeramkan kita Iaitu Apabila rumah Allah Kembali sunyi Apabila rumah-rumah Allah Kembali tidak diimarahkan Yang itulah Yang paling menyeramkan Saya sebenarnya Apabila rumah Allah Tidak lagi dikunjungi Apabila rumah Allah Tidak lagi diimarahkan Jemaahnya Programnya Aktivitinya Segala bentuk Pengimarahan Tidak lagi berlangsung Di rumah Allah Yang itu Paling saya seram Berbanding Kejadian-kejadian Pelik Yang tadi yang saya kongsikan Daripada pengalaman Kawan-kawan kita tadi Yang itu Paling saya seram sekali Tahu tak Bila rumah Allah Tidak lagi dikunjungi Tidak lagi Diimarahkan Oh saya seram Sebab apa saya seram Ada satu hadis Yang mana Nabi S.A.W bersabda Iaitu Dari dalam hadis kutsi Yang mana Allah Ta'ala berfirman Melalui lisan Atau lidah Nabi Muhammad Nabi S.A.W bersabda Dalam sebuah hadis kutsi Yang mana Allah Ta'ala berfirman Kata Nabi Atau Allah Ta'ala berfirman Sungguhnya aku Kalau ikutkan geram Kalau ikutkan marahnya Terhadap penduduk-penduduk Bumi ni Nak saja Diazab Keseluruhannya Nak saja Diazab Semuanya Macam-macam Perangai manusia Akhir zaman ni Yang perangai macam tu Perangai macam ni Macam-macam lah Yang melawan itu Melawan ni Nak je diazabkan Semua sekali Fa'iza nazartu Ila umari boyuti Namun kata Allah Dalam hadis kutsi ni Apabila melihatkan Kepada orang-orang yang Mengimarahkan rumah-rumahku Mengimarahkan rumah Allah Wal-mustaghfirina bil-ashari Dan orang-orang yang Beristighfar Kepada Allah Di waktu sahur Atau di waktu tengah malam Penghujung malam Saraftu azabi Anhum Aku tak jadi Nak mengazab Mereka semua Kata Allah Aku tak jadi Cancel Ubah Tak jadi Nak mengazab Mereka semua Hadis riwayat Imam Bayi Haqi Ini nak menunjukkan apa Kita seolah-olah Terhutang budi Dengan orang-orang Yang mengimarahkan Rumah Allah Khususnya Dan juga Orang-orang yang Beristighfar Mohon ampun Linangan air mata Di tengah malam Sebab sikit sebanyak Gara-gara mereka ini Allah tidak mengazab Keseluruhan manusia Kena ucap terima kasih Rupanya Orang yang pergi Mengimarahkan rumah Allah ini Rupanya peranan mereka ini Besar ya Haa Allah Ta'ala tak jadi Nak mengazab semuanya Jadi kalau Masjid dan rumah Allah Tidak kembali Diimarahkan semula Itulah yang paling kita seram Sebab Kita bimbang Kemurkaan Allah Akan tiba nanti Saat rumah Allah Masjid Tengoklah Masjid di akhir zaman ini Cantik Comel Indah Menawan Mempersonakan Cantik Ambil gambar Lepas itu Allahuakbar Macam-macam Masjid yang bertatahkan itu Bertatahkan ini Yang dibina dengan itu Dengan ini Seni bina Yang tak pernah-pernah kita terbayang Oh cantik Canggih Barang-barangnya Semua import Bagai belaka Semua Tapi akhirnya Tak diimarahkan Subuh Sunyi Zohor Lengang Asar Tak ada orang Maghrib Orang itu juga Insya Lagi Krik-krik Akhirnya rumah Allah Hanya sekadar Cantik Gah Tersergam Indah Tapi Sunyi Daripada jemaah Itu lagi seram Yang itu lagi seram Bagi saya Sebab apa Dengan ketidakhadiran kita Ke rumah Allah Ke masjid Akan Membuatkan Macam-macam Boleh berlaku Kalau berdasarkan Hadis kutsi tadi ni Boleh jadi Allah Ta'ala akan marah Marah dan boleh Mengazabkan yang lain-lain Hanya kerana Orang yang rajin Imarahkan rumah Allah Ini Allah tak ada Nak mengazab Jadi macam mana Ha tu Kalau pergi masjid Sorang-sorang Semayang Nak-nak pulak Tengah malam ke Awal subuh Sebelum azal Subuh kita dah sampai Pun rasa seram Yang tu Perasaan yang seram Saja Tapi yang seram Yang paling kita takut ni Adalah Andainya rumah Allah Tidak Dipenuhkan nanti Macam-macam Bentuk kemurkaan Allah akan tiba Na'uzubillah Min zalik Maka sebab itulah Saya nak menyeru Pada diri saya Dan sahabat-sahabat semua Mari kita imarahkan rumah Allah Mari kita imarahkan masjid Rupanya Orang yang jenis kaki masjid Orang yang rajin Ke rumah Allah Di dunia ini Dia umpama VIP Di akhirat Atau di syurga nanti Atau dia mungkin Tetamu Istimewa Allah subhanahu wa ta'ala Di syurga nanti Ya Pertama sekali Kenapa? Yang pertama Orang yang kaki masjid Rajin Mengunjungi rumah-rumah Allah Pergi ke masjid Ke surau Solat berjamaah ini Pertama Dia akan diakui Keimanan dia Dia akan diakui Keimanannya Iza ra'aitumur rajul Ya'tadilul masajid Fashhadu lahu bil iman Rasulullah s.a.w. bersabda Jika kamu melihat Seseorang Yang senantiasa Ke masjid Ulang alik Rumah dia Ke masjid Masjid Rumah-rumah Masjid Rumah-masjid Dia rajin Ulang alik Ulang alik Pergi ke masjid Rumah Allah ini Maka saksikanlah Dia orang beriman Masjid Oke guys Sudah selesai videonya Masjid paling seram Di Malaysia Kata Ustaz Ilyas Ismail Dan Ya Yang paling seram Adalah ketika Masjid itu Dibangun Banyak sekali Masjid indah Mewah Megah Akan tetapi Masjid itu Sunyi Masjid itu Tidak ada Orang yang Salat di dalamnya Bahkan Kegiatan-kegiatan pun Tidak ada di dalamnya So itulah Yang paling seram Karena kalau Istilahnya Ya Solat sendiri Itu hanya perasaan kita Saja ya kan Perasaan kita Macam Oh seram Tapi ini Ya ketika Masjid kosong Tidak ada orang Yang istighfar Kepada Allah Maka Allah akan Menurunkan Adab Boleh kepada Sesemua orang Akan tetapi Karena masih banyak Ulama-ulama Ustaz Ustaz Dan orang yang Rajin ke masjid Maka Allah Tunda azab itu Maka Daripada itu Marilah kita Kuatkan Iman dan Takwa kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kita Ajarkan keluarga kita Untuk menjadi Kaki masjid Ini kan Senantiasa Bolak-balik ke masjid Agar Allah Subhanahu wa ta'ala Menjadikan kita Sebagai VPIP Ketika masuk surga Insyaallah Oke Mungkin itu saja Video kali ini Terima kasih Bawa teman-teman Semua yang Sudah tengok Video ini Saya doakan Semuanya Agar supaya Senantiasa Dalam Lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan mari kita Doakan bersama Kepada Ustaz Ilyas Ismail Agar senantiasa Diberikan kebahagiaan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Fiddi ni wa dunia Akhira Dan juga Keselamatan Kesehatan Selalu Amin Amin Ya Rabbil Alamin Terima kasih Saya Amin Untuk diri Apabila ada salah Kata Mohon dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh